Halo balik lagi di Tihauk Channel kali ini saya mau ngebahas tentang hero ya jadi pertama sebelum saya ngebahas tentang hero buat temen-temen pemula yang baru main itu ya jadi satu APC ini isinya bisa tiga hero kalau researchnya udah terpenuhi ya terpenuhinya dari mana dari sini nih yang ini nih ya ya ada empat nih ya satu dua tiga empat gitu ya jadi satu APC itu bisa muat tiga hero nah saran saya dia satu APC itu isi trupsnya satu jenis aja terus nih pasukannya pasukan kita kan ada mobil ada fighter ada shooter gitu nah jadi satu APC itu isinya kayak saya nih mobil udah mobil semua gitu aja kemudian nih karena saya lagi nambang ya jadi semuanya saya ganti mobil tapi misalnya ini shooter udah shooter semua penembak semua tiga baris semuanya penembak gitu atau fighter fighter-fighter jangan dicampur-campur misalnya ini fighter nih penembak ini mobil biasa gini kecuali kalau temen-temen sudah punya parts baneblade parts yang pernah saya bahas sebelumnya gitu dan itu memang partnya mahal tuh ya kayak saya gini ya saya pakai partnya part mobil ya udah dalamnya mobil udah semua itu satu yang kedua temen-temen perhatikan dulu hero nya tuh buat apa gitu spesialisasinya dimana kalau hero oran biasa gitu nih hero oran yang biasa nih kayak destroy ya ya kayak sutamen ini ya kayak warhound ini umum disini tulisannya N umum itu maksudnya kalau dia dikasih trupsnya mobil bisa dikasih trupsnya fighter bisa dikasih trupsnya shooter bisa itu bisa semua gitu nih umum-umum ya yang umum nih umum nah ini kalau ini prajurit prajurit artinya apa fighter gitu jadi iya kalau hero kayak begini dikasihnya shooter skillnya nggak keluar gitu ya oke misalnya contohnya sebarang ini ya iron guard nah ini namanya kayaknya aja udah penembak shooter ya udah nih tandanya hero shooter jangan pakai hero iron guard pasukannya fighter bisa nggak ya bisa-bisa aja sih jalan juga PC nya cuma skillnya ini jadi nggak aktif semuanya gitu ya jadi pastikan hero yang mau dipakai tuh trupsnya untuk trups apa gitu kayak misalnya semuanya sembarang aja lah ya biarawati agung ah ini untuk apa untuk prajurit ya udah kasih dia fighter gitu lain hal cerita kalau misalnya kayak tadi kayak kasus saya lagi gathering ya lagi nambang ya kalau lagi nambang soalnya kan kalau pakai mobil kan angkutannya lebih banyak gitu soalnya ini hari minggu ya minggu malam besok Senin gathering day jadi kosnya ya jadi saya udah siapin gathering dari sekarang nah itu satu yang kedua teman-teman lihat juga nih hero shooter ada banyak misalnya tapi yang tipenya macam kayak gimana nah contoh kayak kolibri nih dia jarak jauh penembak artinya dia bisa masuk di row ketiga di baris ketiga gitu ini baris ya ya nah ini baris pertama ini baris kedua ini baris ketiga gitu hero misalnya jadi contoh ya ini kolibri dia kan tulisannya jarak jauh lihat aja skillnya nah jenis keterampilan tempur jarak efektif 5 artinya dia bisa nyerang sampai jaraknya 5 baris gitu nah ini skillnya juga 5 baris yang ini juga 5 baris kalau si kolibri ini ditaruh di depan bisa nggak kalau dibilang bisa sih ya bisa-bisa aja tapi kan jadi mubazir karena dia musuh kan lawannya kan 3 baris juga kan 3 baris juga maka dia nyerang baris 1 2 3 4 5 nya jadi nggak berguna gitu baris ke 4 5 karena kan cuma 3 baris gitu ya kan tapi kalau dia ditaruh di belakang maka dia bisa kena tuh karena baris 1 2 kemudian musuh kan 3 ya kan tandanya 3 4 5 nah jadi kena semua itulah kenapa si kolibri ini memang bagusnya taruh di belakang gitu kemudian contoh mana lagi ya ini kan ini kan cuma contoh-contoh lah ya gitu ini nah ini contoh ini ya air guard gitu misalnya dia kan jaraknya 5 ini 4 ini 5 ini jarak efektif dulu ya gitu nah itu 5 ya tadi dia taruh di baris paling belakang baris ketiga pun bisa gitu di baris ini jarak efektifnya 4 di paling belakang pun juga masih bisa kan musuh kena 2 baris gitu itu pertama kita lihat-lihat jarak efektifnya atau misalnya contoh kayak apa ya kita cari dari sini aja deh kita cari hero contoh ya ini contoh hero jarak dekat ini jarak jauh ini bantuan jarak jauh oh iya hero yang ini nih ini jarak dekat nah ini ya lihat ini jenis keterampilan tempurnya jarak efektifnya 2 jadi dia cuma bisa attack 2 baris kalau dia ditaruh di belakang baris ketiga jadi gak bisa ngapa-ngapain gak sampai skillnya gitu kemudian yang ini jarak efektifnya juga 2 gitu yang ini juga 4 apalagi cuma bisa ini kalau ini gak kebuka kalau gak kebuka gimana jadi hero kayak gini namanya aja pertempuran jarak dekat nah taruh lah dia di baris pertama gitu ya dan dia prajurit kemudian kayak gini nih ini pertempuran jarak dekat penembak ah tandanya dia pakai hero nya kalau pakai hero ini troops nya shooter kasih jarak dekat taruh dia di paling depan gitu karena ini kan sekiranya jarak efektifnya cuma 2 kemudian ini jarak efektifnya cuma 2 ini juga jarak efektifnya cuma 2 memang dia ini tempatnya di depan jangan taruh dia di belakang gitu di tengah pun juga kayaknya jadi gak maksimal jadi kayak gitu ya pertama itu yang temen-temen lihat jadi jangan asal sembarang taruh sembarang taruh gitu ya karena dilihat juga ini ini malah 0 nanti kalau 0 saya jelasin deh ya ini 5 ini dia 2 gitu kalau hero X beda lagi hero X ini spesial dia sangat spesial gitu kita bicara buat temen-temen yang pemula gitu ya ya gini ini pertempuran jarak jauh artinya dia hero ini dia pakai troops nya prajurit ya warrior dan dia bisa jarak jauh lihat nih tuh dia bisa sampai jarak efektifnya 5 ya kan ini bisa 4 yang ini bisa 5 ya kan gitu jadi sesuaikan aja jadi gak usah bingung itu dari cara naruh ya naruh posisi hero nah ini jarak jauh penembak ya penembak jarak jauh maka ini 4 ini 5 ini 5 ya kan jadi tau temen-temen barisan-barisannya kedua untuk barisan pertama ya barisan pertama ini ya barisan pertama ini barisan pertama ini barisan kedua ini barisan ketiga barisan pertama taruhlah hero pertahanan nih kayak kamikaze ini contohnya ini dia hero pertahanan kenapa yang paling depan itu kan pasti yang diserang duluan gitu sama lawan gitu usahakan hero pertahanan ya atau hero yang ngasih apa bilangnya hp darah nyawa gitu lah ya ngasih darah lebih gitu contohnya yang paling gampang ketemu di nah sutamen gitu karena dia ini skill nomor 4 nya dia hero squad F 7 serangannya naik gitu dan yang skill 7 nya nah hp nya nambah jadi darahnya nyawanya nambah jadi itu pasukan yang paling depan sekalipun diserang berkali-kali nyawanya lebih banyak dari biasanya itu buat taruh di depan jadi kalau gak pertahanan ya atau kasih lah hero yang nambahin hp kayak gini kalau ini kan dia serangan tuh skill nomor nomor 7 ya tuh ini juga serangan gitu tapi kalau destroy ya destroy nya kan beda tuh dia nambah hp ya kalau sutamen kan serangan gitu jadi jarak jauh ketiga ya apc ini 3 baris sebisa mungkin teman-teman ada hero pertahanan di depan kemudian ada hero support atau bantuan kayak mayor anas dia ini bantuan gitu kemudian yang ketiga adalah hero attacker attack nyerang dia memang buat nyerang gitu sehingga itu kolaborasinya nanti dalam satu apc itu keren banget pertahanan ditaruh baris depan bantuan sama attacker ini ya tergantung ada yang baris 2 baris 3 ya itu tergantung tadi skill hero nya masing-masing gitu ya gitu ini kayak contoh ini settingan ini udah oke banget nih dia bertiga ini gitu jadi bisa gak attacker semuanya attacker attacker bisa-bisa aja sih cuma kurang efektif aja menurut saya pribadi ya yang saya coba ya gitu kalau misalnya yaudah biar apc nya kuat pertahanan 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 ya bisa sih cuma yang mau nyerang siapa kalau bertahan terus ya dipukulin habis juga kan gitu jadi ada pertahanan ada support ada attacker nah formasinya itu ya lihat aja tadi jangkauan jarak-jaraknya ini ya jarak-jaraknya ini jarak efektifnya berapa kalau jaraknya jauh-jauh ya jangan taruh di depan kalau ini bedtryat ini biasanya dia ditaruh di baris kedua gitu nah terus setting-setting geser-gesernya ini gimana dong apakah begini apakah begini apakah begini apakah begini kan kadang memang suka cari cocok-cocokan ya nah saya sih udah ada settingannya ya gitu ini juga dapet ini dia settingannya nah jadi ini dia nah buat nah mudah-mudahan kelihatan ya buat mobil nah ini dia yang paling tinggi ratingnya yang ini paling atas nih ya kita lihat lagi ini sampai ratingnya 9,6 poinnya kemudian ada ini ini khusus mobil ya jadi maksudnya satu apc si trupsnya mobil semua kalau user rekomendasi ini berdasarkan pengalaman pemain ya tuh kemudian ini yang orange shooter formation ya formasi penembak ini teman-teman bisa lihat sendiri ya ini juga sama user rekomendasi kalau yang biru ini fighter formasi warrior ya yang paling bagus formasi ini poinnya 10 tuh perfect banget ya user rekomendasi nah ini poison tie killer nih ya kalau main eden atau dede ya itu yang mukulin-mukulin tanah tuh nah formasi ini oke banget katanya gitu ya nah kalau ini yang ungu ini untuk mix jadi maksudnya satu apc itu isinya ada ada mobil ada fighter ada shooter boleh gak ya boleh-boleh aja gitu kalau teman-teman punya bane blade part bane blade kalau gak punya sih saran saya satu jenis aja mobil-mobil semua fighter-fighter semua shooter-shooter semua bikin partsnya itu kan yang buat satu jenis aja tapi kalau punya bane blade satu set bukan satu piece ya satu set gitu satu set itu enam parts gitu ya nah silahkan aja gitu harganya lumayan tapi hasilnya oke banget ini nih ya ini ya kalau teman-teman mau screenshot nah saya diemin dulu berapa detik karena ini saya juga dapetnya dari mana ya dari dari grup oke oke ini yang menurut orang sih oke banget jadi gitu aja teman-teman setting hero nya beberapa hal yang teman-teman tadi harus pahamin ya itu aja sekian dari saya jangan lupa di like subscribe sama di komen kalau misalnya mau apa mint atau long tips apa lagi gitu atau cara apa lagi oke sekian dari saya nah bye 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 Terima kasih.